Halo assalamualaikum selamat pagi selamat siang selamat malam ini kita tes ini kita ngirim kemana ini lupa ini sebenarnya udah ditransfer kemarin cuma baru kita kirim hari ini karena apa namanya tele mana ya sebentar kita cari Oh Pak Abdul Huda yang ada di Kutai Kartanegara ini sebagai bukti juga untuk pengirimannya kalau disana terjadi masalah mungkin masalahnya tidak di kita tapi dikurir tapi kita akan bantu semaksimal mungkin Hai nah yang paling perlu diperhatikan tene leg ini untuk semua mixer jadi bisa device well lalu avmetric data video ya ini tinggal tekan ini jadi kalau hijau itu tele kalau kuning untuk mixer kalau kalau untuk mixer kita taruh sini ya telinya ya kalau untuk mixer itu di belakang ada soketnya ini ini langsung nancep ke mixer tanpa setting apapun kalau ini untuk powernya powernya itu biasanya ditancep di mixer biasanya ada USB telinya atau kalau misalkan enggak ada pakai powerbank ya atau pakai casin pun atau tas laptop juga nggak masalah nah kita akan coba di hijau ini kalau milih ke kuning untuk tele-like untuk tele-like mixer ditekan ini enggak 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 pindah kita harus reset kita harus tancapkan ini di nah ya ini untuk memindah saja ya tapi kalau sudah kita setting ini ya ini aja nggak usah pindah-pindah ini untuk mixer yang kuning kita pakai icu yang untuk v-mix itu untuk v-mix karena kita akan settingnya di v-mix karena yang perlu di setting adalah di v-mix kalau untuk mixer langsung tancap panjang enggak ada masalah nah ini sekaligus kita menjawab kemarin yang tidak tahu tele-like ini apa tele-like ini ya untuk indikator ini ditaruh di atas kamera jadi indikator kalau misalkan ibaratnya kamera merah ini tele-like merah ini adalah ereg artinya on-camera jadi kalau kita punya artis kita punya acara kita enggak gagap dengan kamera jadi kamera kalau hijau itu ya nyala kita bisa se-hello sama kamera kalau lampu hijau berarti lampunya akan kepakai atau standby mau kepakai selain ini gitu ya yang yang sana standby semua yang ini siap-siap kita ngasih kode kayak gitu eh cari cari kuning hijau dia suruh cari yang merah on ya on cam on cam ini juga sebagai indikasi untuk kameramen juga karena dibelakang juga ada lampu kecil ini lampu besar ini kecil bisa kalau kameramennya kurang mantap ya embaknya besar kalau kalau kita yang kecil untuk kameramen ya yang kecilnya arah kecil kita settingnya kita klik ini kita pakai Femix trial 24.0.052 di 64 bit kita klik di setting ini temen-temen setting setting keluar kayak gini kita pilih di tele-like menu tele-like dan di enablekan setelah itu setelah enable selesai kita input empat input atau dua input atau berapa input yang temen-temen mau pakai inputnya boleh kamera boleh apapun itu untuk setting tele-like nya kita klik di sini di setting eh sorry sorry bukan bukan di situ bukan di situ di sini nah konfigurasi input setting letaknya di sini klik di sini nah di sini ada menu tab menunya di tele-like komnya ini komnya kom sesuai yang di sini mau noap lihat enggak ini bentar 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 kamera saya nggak fokus ini nah ini kalau ini saya pakai pegang kamera pakai auto jadi gambarnya kayak gini kom 3 kalau saat kita kom 3 tele-like nya satu kayak agak jauh tele-like satu berikutnya sama yang kedua menu lalu komnya kom sesuai yang device-nya deteksi dimana 13 lalu tele-like nya dua dan seterusnya di tombol tele-like Hai udah gitu aja kalau kita coba ya karena ini sudah kita pakai keyboard pakai shortcut keyboard tinggal nempel aja kalau temen-temen nggak bisa pakai keyboard di setting di sini sebelah pojok kanan atas setting lalu pilih shortcut ya di sini nggak fokus ya nggak fokus nggak fokus shortcut nah ini shortcut klik di sini nah ini sebelumnya masih clear ya kita kelihatkan dulu kita kasih tahu kita kelihatkan dulu mana clear Hai kok nggak bisa di clear ya di-remove ya bisa nggak di-remove oh remote satu-satu ini Hai nggak bisa di-remove semuanya caranya gini kalau shortcut kita kemeli di all lalu ada template template kita teman-teman klik template kiri di default keyboard klik dua kali dia akan muncul kayak gini lalu pilih apply yes pilih Oke kayaknya akan muncul kayak gini kan juga oke jadi sudah default atau nanti bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan tombol apa untuk apa misalkan nomor 9 untuk record dan lain-lain kalau ini kita pakai defaultnya A ada nomor satu S nomor dua D nomor tiga F nomor empat ini yang mainnya yang supnya VWR ini yang apa namanya lampu hijau atau supnya yang mau pakai misalkan Hai satu ini di sana dua tiga empat yang ini yang main ya yang sup misalkan kita pakai kamera satu lalu standby lalu eh kamera satu yang on yang standby kamera empat kamera empat standby jadi yang yang nomor empat ini standby ya standby ini on atau misalkan kita pindah yang standby nomor dua standby nomor dua yang on kamera satu terus kita bisa langsung pindah kayak gini nah ini yang on kamera dua lalu yang standby misalkan kamera empat standby kamera empat standby gitu kan lalu kita pindah tuas ini kita tarik ini nah seperti itu atau model kartu kartu ya kayak gini Oh ini sangat-sangat hukumnya wajib bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan dan sudah tahu lapangan pasti tele-lag ini kebutuhan yang pokok oh kelengkapan pokok ya sebenarnya ada kamera dan mixer ada pemix ada tele-lag itu wajib umumnya kalau saya enggak bisa kalau enggak tanpa tele-lag ini kayak komunikasi visualnya kameramen dan talentnya serta yang megang mixer karena kalau kita pakai intercom kita pakai ht kalau di lapangan itu enggak kedengaran teman-teman apalagi pas acara jadi yang bisa kita lihat adalah kode ya kodenya kalau peramuka pakai kode morse tukang syuting kodenya pakai tele-lag gitu aja ini langsung kita kirim semoga tutorial singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang kadang bingung tele-lag ini untuk apa saya dipras salam di banget.com hai 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 hai